Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum dari timur tengah Ini dari Latafa, yaitu Fekarose Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang perkenalkan aku Dini Aku suka membahas wangian, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, jadi dari mana sih aku dapet perfume ini? Jadi aku dapet perfume ini tuh waktu itu karena Mbak Baby dari Instagram Flex Baby itu lagi mengadakan giveaway gitu ya Karena Mbak Baby tuh sering banget bagi-bagiin perfume koleksi pribadinya beliau gitu ya Yang pertama bikin aku penasaran itu karena dia itu dari Latafa Which is, Latafa salah satu perfume dari Uni Emirat Arab Setau aku yang emang cukup banyak yang suka Karena punya performa yang keren gitu ya Dan sering diperbincangkan juga sebenernya Latafa ini oleh reviewer-reviewer luar gitu ya Nah sebenernya dulu tuh aku udah pernah punya satu decan dari perfume-nya Latafa Yaitu yang Latafa Rakba Ini tuh aku waktu itu keracunan dari Sarah Mace Kalau misalnya kalian pernah nonton video perfume-nya Sarah Mace Nah aku teracun dari dia Dan emang dia punya SPL yang oke banget gitu kan Cuman sayangnya wanginya tuh kurang aku aja gitu kalo Latafa Rakba ini Selain itu waktu aku liat reviewnya dari Fakar Rose ini di Fragrantica Banyak yang bilang dia itu mirip dari salah satu perfume-nya Gifongsi Yaitu yang Linterdit Mohon maaf kalo misalnya aku salah pengucapannya Tapi yang botolnya kayak gini gitu ya Jadi banyak yang bilang ini tuh adalah dupe dari perfume itu Wanginya mirip Dan yang banyak yang bilang ini tuh wanginya gak kayak perfume-perfume timur tengah pada umumnya gitu Wanginya tuh kayak kalo liat dari review-review di Fragrantica kayaknya menarik banget gitu Akhirnya aku ikutan giveaway yang ini dan berhasil menang Dan aku dapetin ini gitu ya Jadi buat kalian yang juga pengen dapet giveaway seperti ini kayak aku Dapet full bottle Kalian bisa ke Instagramnya mbak baby di Fraxbaby Atau linknya nanti aku taruh di bawah Oke kita balik ke perfume yang satu ini Kalian bisa liat botolnya tuh cantik banget Ini botolnya kaca ya anyway walaupun warnanya putih kayak gini dan tidak transparan Terus di belakangnya tuh ada kayak detailnya kayak apa ya ini ya Kayak sisik ikan gak sih? Pokoknya kayak gini bentuknya Dan ini menonjol-menonjol ya gitu Terus di depannya tuh juga ada kayak ukiran-ukiran dengan warna rose gold gini Makanya mungkin dibilangnya tuh fakar rose gitu ya Karena ini warnanya rose gold Dan tutupnya juga rose gold Ini tutupnya bukan dari plastik ya ini dari besi berat gitu loh Dan ini emang packagingnya atau botolnya ini ekstra sih menurut aku Seperti layaknya perfume-perfume timur tengah lainnya tuh biasanya emang botolnya tuh ekstra banget Ada dengan ukiran-ukiran kayak gini Gambar bunga gini terus ada tulisan-tulisan Arabnya Terus disininya juga gitu ya walaupun aku gak bisa bacanya apa artinya Tapi ini pokoknya menurut aku merupakan botolnya tuh cantik Kesannya tuh kayak mewah dan juga kesannya tuh kayak klasik gitu Nah ini tuh kalo dipajang jadi cantik banget Dan waktu pertama kali aku sniff wangi ini Ini aku langsung spray aja deh Ini karena tanganku dari tadi udah nge-spray banyak banget Aku di kertas aja Ya seperti awalnya Jadi waktu aku pertama kali dapet perfume ini Waktu aku sniff aku tuh langsung keinget sama salah satu perfume dari Zara Ini langsung kayak yang memoryku tuh langsung kayak teringat gitu Kadang-kadang tuh aku beberapa perfume tuh Ada yang aku pertama kali sniff tuh Ini kayak keinget sesuatu Tapi gak bisa langsung dapet gitu Ini mirip apa Tapi kalo si Faka Rose ini Mirip sama Zara Ebu Cleason in Lisbon ini gitu Nah ini kebetulan aku punya di cannya gitu Dan udah mau habis juga Langsung keinget entah kenapa sama perfume yang satu ini Aku coba spray deh Cuman pada saat aku spray Ternyata wanginya tuh top notesnya gak begitu mirip Jadi untuk si Faka Rose Ini wanginya tuh bener-bener yang fruity cantik gitu ya Dia ada sedikit kayak manis-manis sirupi gitu Jadi fruity-nya tuh lumayan yang berasa Yang memberi kesan wanginya tuh jadi lebih fun gitu ya kesannya Tapi dia diimbangi sama wangi floral yang cukup banyak juga Termasuk salah satunya adalah wangi tuberose Atau wangi bunga sedap malam Yang bikin wanginya tuh jadi terasa lebih tebel Lebih berbobot gitu Cuman karena dia berpadu sama wangi bebuahan Yang asem, seger, fun, ceria gitu Jadi kesannya wangi tuberose-nya dia ini tuh jadi gak yang wangi ibu-ibu gitu Gak jadi wangi yang sangat dewasa Kayak biasanya wangi tuberose kebanyakan Di perfume-perfume yang aku temukan gitu Anyway aku baru aja bikin video perfume dengan aroma tuberose nih sebelum bikin video ini Dan karena itulah aku jadi kepengen ngebuat review lebih lengkapnya tentang perfume yang satu ini Nah jadi ini wanginya tuh manis, fresh, fruity, young gitu ya Tapi dia ada perpaduan sama wangi bebungaan yang lumayan tebel Sedikit creamy Wangi-wangi tipikal wangi apa ya White floral, yellow flowers-annya tuh ada fresh-nya tapi ada creamy-nya gitu loh Ya kesan floral-nya lumayan berasa Tapi dia diimbangi sama wangi fruity yang seger dan ceria gitu loh Notes-nya tuh disini dia pake, di top notes pake fruits ada pomegranate Atau the lima ya pomegranate ya Terus ada lily sama aldehyde Di middle notes dia ada tuberose, jasmine, gardenia, ileng-ileng, honeysuckle, rose dan juga peony Bebungaannya banyak sekali mulai dari white, yellow sampe pink flowers itu ada disini Dan di base note dia pake vanilla, ambroxan, white mask dan juga sandalwood Ah dan satu lagi yang tadi belum sempet aku mention adalah Dia lumayan berasa ada wangi seperti wangi woody atau wangi kayu-kayu Kuda sniff rupanya wanginya tuh gak begitu mirip Ya Top notes-nya apalagi beda banget Tapi ketika dia masuk ke middle notes Dia tuh jadi kayak mirip gitu Tapi kemiripannya jujur nih cuman kayak 70-75% sih Even gak sampai 80% Untuk Faka Rose dia lebih sirupi, lebih manis daripada yang si Book Listen in Lisbon Tapi menurut aku tuh vibe-nya itu mirip antara mereka berdua Padahal kalo diliat dari notes-nya tuh beda banget Ini tuh Zara itu cuman ada plump, strawberry dan juga patchouli Sedangkan ini tuh banyak banget Nah terus kalo dilihat dari review-nya di Fragrantica Selain banyak yang mengatakan kalo perfume ini tuh mirip sama Givongsi yang Linterdit tadi itu Ada juga beberapa yang mengatakan 16 orang tuh mengatakan Ini mirip sama My Way dari Giorgio Armani gitu Because aku gak punya pastinya Tapi aku punya dupe-nya My Way Yaitu dari Biaswish Nah ini tuh membuat aku jadi tertarik untuk nyobain juga Apakah ada kemiripan atau enggak ya gitu kan Ternyata emang ada sedikit kemiripan Tapi ini kemiripannya lebih jauh lagi Jadi mungkin sekitar 60%-an aja Karena apa? Dia tuh lebih kecium floral kalo disini Kalo yang si Biaswish ini lebih kecium floral Gak semanis si Faka Rose Dan dia tuh ada sedikit wangi bitter-biternya gitu loh Dia tuh kayak wangi fruity-nya tuh asem bitter-nya tuh lebih berasa dari si Biaswish Atau dupe dari si My Way ini gitu Jadi emang vibe-nya ada sedikit kemiripan Tapi gak terlalu mirip menurut aku Kalo di hidung aku Kalo ini berdasarkan Biaswish ya Yang mana aku gak tau juga apakah Biaswish ini Wanginya perbandingan dengan My Way sama atau enggak Tapi yang pasti setauku Biaswish-nya adalah Dupe dari My Way Which is yang sama Dia sama-sama pake tuberose juga Sama-sama pake ileng-ileng juga Dan juga dia ada white florals-nya lebih banyak disini Nah balik lagi si Faka Rose ini Menurut aku ini tipe wangi yang Sekalipun dia tuberose-nya lumayan dominan Tapi bisa dipake di range usia yang Mulai lebih muda sampe lebih tua Jadi buat kalian yang suka wangi tuberose Tapi pengen yang lebih terkesan young Yang lebih terkesan fun ceria dan sweet syrupy Kalian bisa coba ini si Faka Rose dari Latava ini Ini tuh cocok buat dipake sehari-hari Wanginya lumayan fresh Anyway sprayernya enak ya Dan dia jusnya tidak oily Ini tuh wanginya lumayan fresh Bisa dipake siang-siang Sekalipun dia manis yang lumayan sirupi Tapi menurut aku tuh Kesan seger-seger dari bebuahannya itu Masih lumayan dominan Dan membuat perfumanya itu masih oke Dipake di siang hari Gitu ya Sekalipun emang agak panas Mungkin cuacanya masih oke sih menurut aku gitu Tapi ya asal gak yang outdoor banget gitu ya Gak yang outdoor activity Walaupun sebenernya untuk outdoor pun Kalau aku secara pribadi masih bisa sih menurutku Pake perfume ini Apalagi dia itu punya SPL yang oke banget Dia projectionnya tuh wow gitu Menurut aku yang bisa 2 meteran lebih gitu 2,5 meter Kalau misalnya ngecium wangi ini Dia tipikal wangi yang lumayan strong Bukan buat kalian yang tipe pengen yang soft-soft aja Enggak ini bukan itu Bukan untuk kalian yang seperti itu Jadi ini bener-bener yang tipikal Kalian pengen wanginya tuh kecium Atau kalaupun kalian pengen yang masih soft Kalian pake dikit aja ini Tapi buat kalian yang pencinta SPL Pencinta perfume-perfume yang kategorinya Be smooth misalnya kayak gitu ya Ini bisa dikategorikan seperti itu Dengan ketahanan yang Kalau untuk projectionnya Ya kurang lebih sekitar 1,5 jam 2 jam awal aja sih Tapi abis itu soft Tapi dia bisa bertahan lama sampai 10 jam di kulit aku Gitu Setelah 10 jam tuh Sebenernya masih ada dikit Kalau misalnya di kulit Tapi ya udah Itungannya udah gak kecium lah gitu ya Tapi sampai di jam ke 10 tuh Aku masih bisa sniff dia di kulit aku Untuk baju Pemakaian baju itu bakal lebih lama lagi Bahkan lewat dari 12 jam Aku pernah cobain Dia masih nempel di baju aku gitu Jadi Buat kalian pencinta SPL Kalian bakal happy kayaknya Punya perfume yang satu ini Dengan harga yang Kalau aku gak salah ini masih dibawa 500 ribu rupiah Gitu ya Dapat 100 ml Botolnya gede Sayang aja botolnya itu berat Jadi Gak bisa dibawa kemana-mana Atau sulit untuk dibawa kemana-mana Tapi Untungnya dia punya SPL yang oke Jadi kalau misalnya kita pake pun Pagi Beberapa spray Gak perlu di-respray Sampai sore Kayaknya bakal masih ada Wanginya di baju dan di kulit kita Gitu Untuk kategori wangi yang lebih kecoh atau cewek sih Menurut aku Kategorinya masih dikategorikan unisex Cuman lebih cenderung ke arah feminin aja Menurut aku Gitu Jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku bahas mengenai perfume yang satu ini Fakar Rose dari Latava ini Jadi kalau misalnya kalian yang udah punya pengalaman juga Nyobain perfume ini Please komen di bawah dong Atau misalnya Mungkin ada yang belum aku sampaikan Pengen kalian tanyain tentang perfume yang satu ini Jangan lagu untuk tulis di kolom komentar Yang pasti thank you banget buat mbak baby yang waktu itu bikin giveaway Sampai aku akhirnya bisa dapet perfume ini Aku seneng banget Thank you juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Kalau kalian suka jangan lupa di like dong Subscribe dan juga share videonya ke social media Supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya Dan juga videonya bisa direkomendasikan lebih baik lagi oleh algoritma youtube Oke Aku akan coba cari toko yang trusted gitu Yang bisa terpercaya untuk yang jual perfume yang satu ini Nanti aku taruh linknya di description box Tapi kalau aku gak nemu Aku mungkin gak akan taruh Karena aku juga gak berani rekomendasikan toko yang aku sendiri tidak percaya Dan aku sendiri belum pernah beli Oke yang pasti next ke depannya Buat kalian yang mau kasih saran Aku untuk bikin atau ngebahas perfume lainnya Please komen aja di bawah Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton-nonton video yang lainnya Jangan lupa di subscribe dulu Nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa follow juga instagramku disini Dan sampai jumpa di video-video ku yang lainnya Bye bye